Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita belajar Untuk pelajaran keamanan pangan Sanitasi, higienis, dan keselamatan kerja Pada hari ini kita akan belajar mengenai kesadahan air Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama mengenai pengertian air Yang kedua syarat air konsumsi Dan yang terakhir nanti kita akan mengerjakan latihan 5.1 Seperti yang kita tahu, semua aspek kehidupan kita tidak terlepas dari air Karena air telah menjadi kebutuhan yang sangat vital Di berbagai aspek Walaupun kita tinggal di negara tropis Yang tersedia air dengan sangat melimpah Tapi seperti yang kita tahu sama-sama Bahwa persediaan air bersih kita Kadang semakin lama semakin berkurang Karena apa? Tentunya karena banyaknya penduduk dan lahan resapan air yang semakin berkurang Akibat dari itu semua Harga air bersih dan layak konsumsi Seiring berjalanan waktu semakin menurun Kualitas air semakin menurun dan jumlah air pun semakin menurun Nah, tidak semua air dari sumber air bisa langsung kita konsumsi Air-air tersebut belum layak untuk kita konsumsi Bagaimana kita tahu air yang layak untuk dikeli? Pada materi ini Nanti kita akan mempelajarinya Kemudian Salah satu jenis air yang sering kita temui pada sumber air adalah air sadah Apa yang dimaksud dengan air sadah? Mengapa air sadah tidak baik untuk kita gunakan? Atau langsung kita konsumsi? Lalu apa akibatnya terhadap pengolahan makanan? Nanti kita akan mempelajarinya pada materi hari ini Maupun materi yang akan datang Baik, yang kita pelajari pertama adalah pengertian air Air sebagai materi atau benda dapat kita lihat dari tiga aspek utama Yaitu aspek fisika, aspek biologi, dan aspek kimia Air secara fisika dapat berwujud cair Dapat berwujud padat Dan dapat berwujud gas Pada saat berwujud cair Kita bisa lihat pada keadaan suhu dan tekanan yang standar Yang kita lihat di laut Yang kita lihat di danau Ataupun di sungai Semua itu dalam bentuk cair Kemudian dalam bentuk padat Kita bisa lihat dalam bentuk es Ada lapisan-lapisan es di kutub Di kutub bumi Di puncak gunung, dan lain sebagainya Dan air juga bisa berwujud sebagai gas Atau dalam bentuk uap air Kemudian Secara biologi Air adalah sumber kehidupan Diketahui semua makhluk memiliki ketergantungan terhadap air Termasuk kita sebagai manusia Air juga sebagai pelarut penting Dalam proses metabolisme manusia Sehingga kita mengenal anjuran minum 8 gelas setiap harinya Selain untuk minum Dalam bidang makanan Air juga memiliki banyak macam fungsi Contohnya Air bisa berfungsi sebagai Pembersih bahan makanan Pembersih alat-alat masak Pembersih alat-alat hidang Dan lain sebagainya Bahkan dalam pengolahan makanan Air juga sangat berperan penting Misalnya Dalam membuat makanan yang berkuah Jadi banyak sekali fungsi air Dalam menyiapkan Mengolah Ataupun menyajikan makanan Nah sedangkan dari aspek kimia Air itu memiliki senyawa kimia Yang bernama H2O Artinya terdiri dari Dua atom hidrogen Dan satu atom oksigen Selain itu Sifat air Dan tidak berasa Selanjutnya adalah Syarat air untuk dikonsumsi Syarat-syarat air untuk dikonsumsi Terbagi menjadi tiga Yaitu yang pertama Syarat secara fisika Yang kedua syarat secara biologi Dan yang ketiga adalah Syarat secara kimia Syarat-syarat air yang layak Secara fisika Bisa langsung kita lihat Dan diketahui dari penampilan fisik air tersebut Ditandai dari warnanya Baunya Rasanya Dan endapan Atau bahan yang mengambang Atau yang terdapat Di air tersebut Semua hal tersebut Dipengaruhi oleh Bahan-bahan organik Lumpur Sisa-sisa sampah Atau gas-gas yang larut Dalam air Nah Cara untuk menguji Air bisa dikonsumsi Atau tidak secara fisika Itu bisa Pada umumnya Bisa menggunakan Panca indera manusia Dengan mata Dengan hidung Maupun dengan lidah Tapi tidak semua Bisa kita lakukan ya Selain kita mengujinya Dengan alat indera Kita bisa juga Menentukan Air tersebut Layak untuk dikonsumsi Atau tidak Menggunakan metode Dan alat-alat khusus Dimana Hasilnya nanti Kita akan Nilai Melalui parameter Berikut ini Jadi pemerintah Sudah menetapkan Parameter fisik Dalam standar Baku Mutu kesehatan lingkungan Untuk air Berikut ini Adalah Tabelnya Berikutnya Adalah syarat Secara biologi Yaitu Jumlah mikroorganisme Yang diizinkan Yang terdapat Di dalam air Dan yang menjadi Indikatornya Adalah Bakteri E.coli Apabila Di air tersebut Tidak mengandung Bakteri E.coli Maka Air tersebut Dikatakan layak Untuk dikonsumsi Bagaimana Cara mengujinya Yaitu dengan Metode Dan alat-alat Yang khusus Berikut ini Adalah Tabel Parameter Biologi Dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Untuk media Air Berikutnya Adalah Syarat Air Secara Kimia Syarat Air Konsumsi Secara Kimia Adalah Syarat Kandungan Yang terdapat Di dalam Air Yang digunakan Untuk dikonsumsi Cara pengujian Ini Menggunakan Metode Dan alat-alat Yang khusus Nah Salah satu Syarat Yang termasuk Dalam Persyaratan Kimia Air Adalah Nilai Kesadahan Air Apa itu Nilai Kesadahan Air Nilai Kesadahan Air Ini Ditentukan Berdasarkan Jumlah Ion Kalsium Atau Jumlah Ion Magnesium Maupun Senyawa Kalsium Karbonat Atau CaCO3 Di dalam Air tersebut Berdasarkan Nilai Kesadahannya Air Dibagi Menjadi Dua Yaitu Air Lunak Dan Air Sada Apa itu Air Lunak Air Lunak Adalah Air Yang memiliki Kandungan Mineral Yang rendah Biasanya Air Jenis Ini Mengandung Ion Kalsium Dan Ion Magnesium Yang jumlahnya Kurang dari 75 Miligram Per liter Bagaimana Kita Tahunya Cara Yang paling Mudah Adalah Ketika Air Tersebut Ditambahkan Dengan Sabun Dan Hasilnya Akan Muncul Busa Yang Banyak Maka Bisa Kita Pastikan Bahwa Air Tersebut Adalah Air Lunak Memang Itu Air Sada Adalah Air Yang memiliki Kandungan Kadar Mineral Yang Sangat Tinggi Biasanya Mengandung Kalsium Magnesium Garam Bikarbonat Dan Sulfat Ion Ion Dan Senyawa Tersebut Nanti Akan Membentuk Senyawa Kalsium Karbonat Magnesium Karbonat Atau Senyawa Kalsium Lainnya Nah Yang Biasa Kita Dengan Mudah Air Sada Ini Jika Kita Tambahkan Sabun Atau Deterjen Maka Hasilnya Busanya Sedikit Atau Bahkan Cenderung Tidak Ada Biasanya Air Jenis Ini Tidak Kita Sarankan Untuk Dikonsumsi Berikut Ini Parameter Kimia Dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Untuk Media Air Untuk Keperluan Sanitasi Higien Nah Selesai Sudah Materi Untuk Hari Ini Semoga Bisa Dipahami Apabila Ada yang Ditanyakan Boleh Ditanya Sambil Kita Diskusikan Sama-sama Di Whatsapp Group Jika Tidak Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalian Buka Classroom Lalu Lanjutkan Pekerjaan Mengenai Latihan 5 Titik 1 Nah Untuk Minggu Depan Kita Akan Mempelajari Mengenai Kesadahan Air Dan Bagaimana Cara Mengurangi Kesadahan Air Terima Kasih Ya Untuk Hari Ini Tetap Jaga Kesehatan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Yang Ada Terima Kasih Sampai Ketemu Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh High Hi Tibera Terima Sampai Tibera 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 Tibera